Halo sahabat kita memukul manggar lagi ya manggar kolak kaling yang masih muda hari ini kita akan pukul pemukulan yang pertama ini direncanakan untuk stok supaya nanti tidak terlalu ngedrop penghasilan kita ya di mana kebaikannya nanti akan saya jelaskan mengapa orang-orang selalu mencari manggar kolak kaling yang masih muda oke kita pukul dulu setelah pemukulan selesai kita akan jelaskan mengapa orang-orang banyak yang mengerjakan manggar kolak kaling oke selamat menikmati 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 oke sahabat pemukul ini sudah selesai mengapa saya memilih manggar kolak kaling sebab manggar kolangkaling itu bisa kita setel bisa kita seandainya ibarat kata apabila kita masih sibuk manggar kolangkaling tersebut masih bisa ditunggu atau dibiarkan dulu seumpamanya manggar itu sudah layak dipotong dibiarkan dulu selama satu bulan dua bulan menunggu ada kelonggaran waktu bisa dibiarkan tidak seperti manggar bunga ya manggar bunga apabila terlambat ya hasilnya juga tidak maksimal kalau manggar kolangkaling dia kita pukul satu kali dalam tiga hari tidak terlalu memakan waktu nah itu yang pertama yang manggar muda yang manggar kolangkaling muda ini bisa dipukul sekali tiga hari sampai kapan kita mau asalkan jangan di bawah 18 kali itu kalau menurut saya kalau menurut teman-teman yang lain itu mungkin bisa juga tapi kebiasaan saya di atas daripada 18 kali pemukulan dan setelah pemukulan selesai seandainya dapat sampai 20 kali pemukulan manggar tersebut bisa disimpan seandainya kita masih sibuk masih ada tugas-tugas lain bisa kita simpan dulu sampai ada kelonggaran waktu seperti itu jadi makanya saya ingin sekali memukul manggar kolangkaling banyak-banyak oke terima kasih sahabat sampai disini dulu penjelasan saya apabila ada perkataan saya yang salah saya minta tolong dimaafkan dan terima kasih sahabat tunggu video saya selanjutnya jangan lupa like komen dan subscribe supaya saya bisa lebih semangat lagi untuk mengupload semua video-video saya sekian dan terima kasih salam satu tangga selamat menikmati